Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi 4 warga negara Indonesia dan 1 istri WNI dari Gaza. Tim Kedutaan Pusat Republik Indonesia dari Cairo melakukan penjemputan WNI 2 November lalu di Rafah. Setidaknya terdapat 10 warga negara Indonesia yang ada di Gaza. Tiga di antaranya memilih tetap tinggal untuk menjadi sukarelawan di Medical Emergency and Rescue Committee di mana komite ini bertugas membantu masyarakat lokal. Sementara sebagian dari 7 WNI menikah dengan warga Gaza. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan evakuasi telah dilakukan sejak 1 November. Namun dengan situasi dan kondisi yang sangat tidak kondusif di tengah serangan yang berlangsung, tim evakuasi terpaksa harus mundur dan kembali mencoba melakukan penjemputan di hari berikutnya. 4 WNI dan 1 istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah. Tim KBRI Cairo, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 November kemarin, telah berada di Rafah sebelumnya untuk melakukan penjemputan. Tim KBRI saat ini sudah bersama dengan warga negara Indonesia. Pada pukul 04.00 dini hari tadi, saya berkomunikasi dengan tim KBRI Cairo dan memperoleh informasi bahwa WNI dan tim Cairo dalam perjalanan ke Cairo. Diperkirakan mereka pada saat saya berkomunikasi tadi, diperkirakan mereka tiba di Cairo. Sudah ada 4 orang warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dengan selamat dari Gaza. Untuk mengetahui prosesnya, ini seperti apa? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis B-Universe, Helmut Timothy dan jurukamera Rangga Samudera yang saat ini berada di kantor Kementerian Luar Negeri. Selamat siang Helmut, bagaimana sebenarnya proses evakuasi yang akhirnya ini bisa mengeluarkan 4 orang warga negara Indonesia dan 1 istri WNI dari Gaza dan kemudian dibawa ke Cairo, Mesir. Selamat siang Wilson dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebelumnya Menteri Luar Negeri telah berkoordinasi dengan pihak Kelihatan Besar Republik Indonesia yang berada di Cairo. Terkait dengan evakuasi tentunya ini berbeda dengan mengevakuasi warga negara Indonesia yang berada di beberapa negara konflik lainnya, mungkin tadi bisa dicontohkan adalah Ukraine dan juga Rusia. Ini berbeda dengan ada yang konflik yang berada di Gaza. Dan ini konflik yang berada di Gaza ini adalah salah satunya, kendalanya adalah komunikasi. Dan sudah disampaikan juga oleh Menteri Luar Negeri Roto Marsudi sejak tanggal 1 November 2003 dan dimulai pada pukul 3 dini hari waktu Mesir atau juga perbatasan dari Mesir dan Gaza ini adalah RAFA, di mana warga negara Indonesia berhasil dijemput di sana. RAFA ini adalah tempat perbatasan antara Mesir dan juga dari Gaza yang di mana ini merupakan akses terbuka untuk melakukan pengiriman logistik, bantuan dan juga berbagai macam lainnya dari berbagai negara. Namun saat ini sudah dilakukan untuk menjemput warga negara asing, tidak hanya warga negara Indonesia tetapi juga warga-warga negara asing yang di mana ini dapat dilakukan penjemputan dari mana negaranya berasal. Dan dalam waktu 2 hari, artinya terhitung tanggal 1 November sampai dengan 2 November warga negara Indonesia ini sudah ada di perbatasan dan siap dijemput. Namun dikarenakan ada beberapa kondisi ataupun juga kendala seperti komunikasi, kemudian juga ada serangan-serangan yang terjadi dalam kurun waktu 2 hari. Dan tadi sempat disampaikan bahwa bersyukur warga negara Indonesia sudah berhasil membawa keluar warganya yakni ada 4 WNI dan juga 1 orang warga negara asing yakni dengan berkebangsaan Palestina. Ini adalah istri dari suami yang berhasil dievakuasi menuju Cairo. Dan tentunya dari upaya-upaya ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sangat juga berterima kasih atas bantuan-bantuan yang telah diberikan terkait dengan upaya yang dilakukan untuk berhasilnya mengevakuasi dari warga negara Indonesia keluar dari Gaza. Namun saat ini juga pemerintah Mesir mengatakan bahwa untuk warga negara asing juga warga negara Indonesia yang melakukan transit dalam ketika keluar dari jalur Gaza ataupun juga di Rafa. Rafa ini adalah perbatasan antara Mesir dan yang tadi saya sudah sampaikan Mesir dan juga Gaza. Ini hanya waktu 3x24 jam. Artinya pemerintah Mesir ini melakukan pembatasan untuk warga negara asing bertahan di negara Mesir dalam waktu 3 hari. Artinya kurang lebih begitu. Sehingga dilakukan pengevakuasian dan juga harus dilakukan segera pengangkutan dari beberapa warga negara asing lainnya. Dan sebagaimana diketahui bahwa nantinya pemerintah Indonesia juga akan mengirimkan bantuan untuk warga-warga Indonesia dan juga warga Palestina yang berada di tempat konflik begitu ya. Dan besok akan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Wilson. Baik, Helmut apakah ada rencana dari Kementerian Luar Negeri akan melakukan evakuasi kembali untuk warga negara Indonesia yang masih berada di Gaza? Ya, Wilson terkait dengan pertanyaan itu tentu Menteri Luar Negeri juga pemerintah Indonesia masih terus bekerja untuk melakukan evakuasi warga negara Indonesia. Namun hingga saat ini belum dapat diinformasikan secara detail apa saja yang dilakukan tahapan-tahapan apa saja. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa sudah berhasil dalam jangka dua hari menyelamatkan empat warga negara Indonesia dan juga satu warga negara Palestina yang merupakan istri dari suami yang berhasil untuk dievakuasi. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda. Wilson. Baik, terima kasih Helmut Timoti dan Jurukapera Rangga Samudera. Selamat bertugas kembali.